Kulineria yang berlangsung hingga awal Januari 2023 ini diisi pelaku UMKM kendal yang mulai bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya lapak UMKM, pengunjung selain menikmati keindahan pantai juga bisa berwisata kuliner. Zulfikar Nasution, salah satu pelaku UMKM di Wuleri ini, berterima kasih Pantai Cahaya memberikan ruang bagi usaha kecil melalui program ini. Menurutnya, kulineria menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berjualan kembali. Sementara itu, Direktur Pantai Cahaya Yanuar Handoko mengatakan, di musim liburan akhir tahun ini, ada yang baru untuk menarik pengunjung. Program Kulineria ini, untuk mengangkat UMKM kendal dengan harapan, pengunjung Pantai Cahaya, selain bisa berwisata menikmati keindahan pantai, juga menikmati kuliner yang ada. Liburan akhir tahun ini, di Pantai Cahaya ada program baru yang temanya adalah Kulineria. Seperti yang sudah ditentera di belakang kami, bahwasannya kita mencoba mengangkat UMKM di sutaran kendal agar bisa tergabung di Pantai Cahaya yang bisa mengangkat ke pendapatan para tetang dan UMKM nantinya. Selain menggandeng UMKM untuk ikut meramaikan liburan akhir tahun, kesenian tradisional juga ditampilkan sebagai wujud kepedulian terhadap kesenian. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.